Memiliki pekerjaan di bidang seni peran, tentu membuat Vino Ghebastian dan juga Laudia Sintiabella harus bisa beradaptasi dengan apapun. Seperti hanya dengan penggunaan prostetik dan juga make up yang memakan wakil aktor ternama ini pun harus bergumul dengan prostetik yang mereka kenakan selama proses syuting berlangsung. Penggunaan prostetik itu setelah satu hari maksimal itu sebetulnya 8 jam, 8 jam atau 6 jam. Tapi kan kadang-kadang ada masalah teknis, ada hujan, ada apa yang otomatis harusnya kita udah copot tapi ternyata belum gitu. Ya udah selama masa itu kalau saya karena pakai gigi palsu jadi gak mungkin makan gitu karena takutnya begitu makan atau gerak dia krek, pecah gitu dan itu harus ulang dari awal lagi. Jadi makanya solusinya kita makan makanan-makanan yang cair gitu kayak misalnya jus-jus itu udah disiapin, pisang atau apa gitu. Bubur jadinya untuk menjaga stamina dari pagi sampai selesai syuting. Kalau enggak bisa teler sih jadi puasa terus gitu. Setelah selesai syuting, muka ya jadi lebih berjerawat, tapi alhamdulillah sih itu gak makan waktu lama. Sampai jumpa di video selanjutnya.